Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Selasa 31 Oktober 2023 Tema renungan saat terduk kita dengan judul Budaya tidak selalu benar Budaya tidak selalu benar Firman Tuhan terambil dalam Galatia fasal yang ke-2 ya 3 sampai dengan ke-6 Tetapi kendatipun Titus yang bersama sama dengan aku adalah seorang Yunani Namun dia tidak dipaksa untuk menyonatkan dirinya Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita Yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar membedakan mana budaya dan mana kebenaran Di dalam budaya ada kebenaran Tetapi tidak semua budaya adalah sesuai dengan kebenaran Firman Lala Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Budaya tidak selalu benar Kita seringkali belajar bahwa membenarkan budaya itu sesuai dengan kebenaran Padahal dua hal berbeda Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan manusia yang dibentuk sesuai dengan kondisi keadaan pada yang bersangkutan Dan budaya juga seringkali dimasukkan keyakinan-keyakinan kepercayaan Satu tempat dengan tempat lain secara berbeda sesuai dengan kepentingan Dan sesuai-sesuai dengan apa yang diajarkan Pada akhirnya budaya adalah bersumber kebanyakan dari perilaku manusia Sedangkan kebenaran itu bersumber dari Allah Kebenaran itu sifatnya hakiki Dan kebenaran itu sifatnya absolut Dan kebenaran itu sifatnya tidak berubah Sementara budaya itu berkembang secara berubah-rubah Kita tahu dengan jelas dalam sejarah manusia Dari zaman batu Kemudian zaman tembaga Sesuai dengan teknologi Dengan sesuai kemampuan yang ada Kemajuan yang dimiliki Dari berbudaya berjalan kaki Sampai kemudian manusia menemukan yang namanya pesawat terbang Sebuah alat transportasi yang tercanggih Sehingga kita berpergian Dari satu tempat ke tempat lain dengan cara cepat dan cara mudah Kita melihat di dalam Alkitab apa itu budaya Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani Namun dia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya Kita tahu dengan jelas kebiasaan sunat adalah kebiasaan dari budaya Yahudi Budaya Yahudi dan Yesus memakai kebenaran itu sebagai tanda seseorang sesuatu sudah disunat Artinya dia sudah melepaskan kulit katannya Bukan berarti kulit katan itu sesuatu yang buruk Tetapi itu seringkali pertanda Di dalam menyampaikan kebenaran pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus Dan pada zaman-zaman berikut Itu juga memakai budaya Tapi budaya bukan kebenaran Budaya adalah alat yang dipakai oleh Tuhan Untuk memberitakan kebenaran firman Allah Dengan lebih konteks tua sesuai dengan kondisi saat itu Tetapi setelah Yesus kemudian bangkit Naik ke surga dan dikatakan Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah Dan kita belajar bahwa tidak hanya untuk orang Yahudi Tapi kebenaran firman Allah pun untuk orang-orang yang bukan Yahudi Kebenaran firman Allah untuk orang Yahudi yang bersunat Tapi juga termasuk orang Yunani yang tidak bersunat Dalam hal ini adalah Titus Kita tahu dengan jelas Titus diangkat oleh Paulus Sebagai teman sekerja Paulus yang non-Yahudi Karena dia adalah orang Yunani dalam pelayanan di Korintus Dan Titus adalah orang yang sangat setia Sahabat seperjalanan Sewaktu kita bicara tentang budaya Gereja seringkali juga seperti demikian Ada gereja yang berbasis budaya suku Dengan bahasa tertentu yang ditekankan Budaya di dalam tata liturgi Demikian juga dalam keseharian kita Kita punya budaya-budaya yang berbeda Ada orang yang melakukan budaya makan dengan tangan itu Adalah satu bentuk penghargaan Satu bentuk penghargaan Yaitu menghargai makanan yang ada Tapi di kelompok budaya yang lain Makan dengan memakai tangan itu adalah sesuatu yang air Seakan-akan ini adalah tindakan manusia primitif Tetapi yang sesungguhnya baik pakai sendok, pakai garpu, pakai sumpit, pakai pisau, ataupun kemudian dengan tangan Yang penting adalah bersih Tangannya bersih, sendoknya bersih, garpunya bersih, sumpitnya bersih, pisaunya bersih Itu basicnya Demikian juga dengan firman Allah Firman Allah bisa memakai budaya apapun Sewaktu sahabat seperjalanan mendengarkan Rendungan sahabat seperjalanan ini Ini memakai budaya Yaitu apa? Bahasa Bahasa Indonesia adalah produk dari budaya Dan Alkitab diizinkan oleh Tuhan Diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa Berdasarkan bahasa aslinya Dan itu adalah budaya Sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan membaca firman Tuhan lewat Alkitab yang ada dalam bentuk kertas Kemudian kita pun boleh Membaca Alkitab dengan sekarang namanya Alkitab elektronik Apakah kemudian bahwa Alkitab elektronik itu lebih rendah derajatnya Dan seringkali kita dengar dalam ibadah-ibadah Bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Biasakan membawa Alkitab dalam ibadah itu adalah dengan memakai Alkitab dalam bentuk kertas Lalu menganggap bahwa yang dalam bentuk elektronik seakan-akan itu bukan Alkitab Maka ini sebetulnya kita membuat sebuah budaya sebagai kebenaran Yang terpenting adalah firman Allah Firman Allah bagi mereka yang tunanetra Yang tidak bisa membaca Mereka mendapatkan bagian firman Tuhan Alkitab Di dalam bentuk audio Yang bisa didengar Apakah itu bukan Alkitab? Itu budaya Jadi budaya pada prinsipnya adalah alat sarana daripada untuk menyampaikan kebenaran Alat dan sarana untuk hidup dalam kebenaran Tetapi budaya sendiri bukanlah kebenaran Kebenaran lebih tinggi dari budaya Dengan demikian sahabat perjalanan yang terkasih dalam Tuhan Dalam setiap rumah tangga kita punya budaya-budaya berbeda Suami dan istri dan keluarga dengan berbeda budaya Demikian juga dalam aspek berlalu lintas Ada negara tertentu yang sebelah kiri sebagai yang benar Berjalan kendaraan Tapi di negara lain sebelah kanan Sebagai jalan yang benar Ada setopan Kalau hijau itu baru jalan Tetapi di Jepang Warna biru itu sebagai tanda Lampu setopan kendaraan itu jalan Itu budaya Sahabat seperjalanan Mari kita bisa membedakan Mana yang namanya budaya Dan yang mana yang namanya itu kebenaran Jangan jadikan budaya sebagai kebenaran Karena budaya itu adalah produksi dari tingkah laku dan kebiasaan manusia Dan kebiasaan manusia satu tempat dengan tempat yang lain Itu bisa berbeda Tetapi kebenaran itu adalah produk Yang berasal dari Allah Yang tegas, yang kudus, yang benar, yang tidak berubah Dan harus kita ikuti dan kita turuti sepenuh-penuhnya Dengan demikian sahabat seperjalanan Jangan hidup karena berdasarkan budaya Apalagi memaksakan budaya kita Untuk dianggap dan diikuti oleh semua orang Sebagai budaya satu-satunya Dan sebagai sebuah kebenaran Kalau dia tidak mengikuti budaya kita Berarti dia salah Berarti dia keliru Maka kalau itu sikap yang dilakukan oleh kita Kita sudah menjadikan budaya sebagai sebuah kebenaran Sementara budaya itu produk manusia Mengikuti sesuatu yang sesuai dengan budaya setempat Adalah hal yang baik, menghargai Tetapi kita tidak boleh menjadikan budaya Sebagai sebuah kebenaran Sahabat seperjalanan Ada orang yang bersuara lembut Budayanya seperti demikian Ada orang kalau bercakap-cakap suaranya lantang Bukan berarti marah Tapi budayanya memang seperti demikian Itu budaya Biarlah sahabat seperjalanan Jangan jadikan budaya sebagai sebuah kebenaran Tetapi kebenaranlah yang harus menjadi budaya Dan gaya hidup Dan nilai hidup kita Yang kita jalankan sepanjang kehidupan kita Sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak dalam surga kami sudah belajar Bahwa budaya tidak selalu benar Dan budaya bukanlah kebenaran Dan biarlah kami menjadikan kebenaran Sebagai budaya kehidupan kami Sepanjang kami hidup Hamba umum berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan yang masembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan Tuhan membukakan jalan Dan sahabat seperjalanan yang sedang meminta Berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Tuhan memberkati kita semua